Warga RT12 Kelurahan Pijuan, Kecamatan Caluko, Kabupaten Moro Jambi diapukan dengan ditemukannya sesosok mayat yang sudah menghitam bahkan nyaris tinggal tulang di sebuah kamar ruko. Diketahui identitas mayat tersebut yakni Waudin yang sudah 7 tahun menjadi penjaga ruko milik Dr. Hadi Pramoto. Kapolsek Jambi luar kota AKP Rodihambali membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari warga terkait adanya mayat di sebuah ruko pada sekira pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Dan petugas pun langsung menuju TKP. Saat dilakukan olah TKP, diketahui bahwa mayat laki-laki tersebut bernama Kairudin alias Waudin berusia 70 tahun yang merupakan penjaga ruko milik Dr. Hadi Pramoto. Waudin ini ditemukan oleh Hanafi yang pada saat itu mendatangi kamar Waudin di mana pada saat Hanafi memanggil namun tidak ada jawaban dari Waudin sehingga saat Hanafi melihat dari celah jendela terlihat kondisi Waudin sudah terbujur kaku dan kondisinya sudah menghita. Saat ini jenazah Waudin sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk dipiksa intensif. Pagi tadi, kita menerima laporan dari masyarakat yaitu Ketua FT di Ketua FT di FT dopas keluar dari Pijauan bahwa melaporin ada warganya di dalam rumah ditemukan telah meninggal dunia. Atas laporan tersebut, saya sama Kandir Reski Berselanggota bersedai nafis dari Polis Wawarjami mengecek di kapit tersebut. Memang ditemukan, banyak yang sudah hampir menjadi tulang-ulang atas nama, atas nama Kairudin atau Waudin, 70 tahun. Dia menjaga lukuh, menjaga lukuh di Pijauan tersebut. Memang dalam beberapa hari ini dia tidak keluar, biasanya dia membeli makan di toko rumah makan peranginan itu. Setelah itu kita laksanakan olah di Kapi bersama inapis dari Polis Wawarjami. Di situ tidak ditemukan kejanggalan. Terima kasih telah menonton!